Shalom selamat sahabat anak-anak apa kabarnya di hari sahabat ini puji Tuhan semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang satu minggu yang sudah berlalu dan puji Tuhan sahabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari sahabat ini dan puji Tuhan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus yang senang berdoa senang membaca Alkitab yang senang berbati senang berbuat baik dan senang bersaksi seperti lagu berikut ini Saya ingin mencari seperti Yesus Kristus Alkitab yang sedang berdoa Senang berdoa Senang berdoa Senang berdoa Senang berdoa Senang bersaksi Atas Sampai jumpa. Sampai jumpa. Puji nama Yesus. Alleluia. Puji nama Yesus. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kita akan mengikuti sebuah cerita rohani dengan judul Paulus dan Silas di penjara. Sebagai bahan bacaannya, dapat kita baca dari kitab kisah para rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-40. Mari kita ikuti ceritanya. Paulus dan Silas dalam perjalanan panjangnya mulai dari Derbe, Lystra, melewati Phrygia, Galatia, dan sekarang tiba di Bithynia. Kemudian sampai di Troas dan Paulus mendapat suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri dan berkata kepadanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Filipi. Dan pada hari sabat, mereka mencari tempat ibadah dan bertemu dengan Lydia, seorang perempuan yang kemudian dibaptis bersama seluruh keluarganya. Anak-anak di tempat yang sama, di rumah ibadah itu, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang perempuan peramal. Ia dan tuanya mendapatkan banyak uang dari hasil ramalannya. Kemudian perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas sambil berteriak. Orang-orang ini adalah hamba ala yang mahal tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Maka Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Paulus kemudian berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada roh yang ada di dalamnya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Anak-anak, saat itu juga keluarlah roh itu dari tubuh perempuan itu. Sekarang perempuan itu sudah tidak bisa meramal lagi. Ia tidak bisa menghasilkan uang. Maka marahlah tuan-tuanya. Lalu ia menyuruh untuk menangkap Paulus dan Silas dan membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu. Mereka melaporkan bahwa Paulus dan Silas adalah orang Yahudi yang mengacaukan kota mereka. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang bertentangan dengan orang Roma. Lalu Paulus dan Silas pun disiksa. Pakaian mereka dikoyakkan, mereka dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Bahkan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Anak-anak lihat kaki mereka dipasung agar mereka tidak dapat melarikan diri. Tetapi walaupun di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa, menyanyi, dan memuji Tuhan. Dan pada malam hari itu terjadilah gempa bumi yang dasyat. Tiang-tiang penjara menjadi goya dan semua pintu-pintu terbuka. Bahkan rantai yang mengikat semua tahanan terlepas. Kepala penjara yang melihat hal itu menjadi takut. Dia mengira semua tahanan sudah berlari keluar. Dan dia mengeluarkan pedangnya, hendak membunuh diri. Tetapi, Paulus yang melihat hal itu kemudian berseru. Jangan celakakan dirimu, kami semua masih di sini. Lalu, kepala penjara melihat mereka. Dan ia pun masuk dan membawa mereka semua keluar. Dan dia bertanya, Anak-anak, Paulus pun memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kemudian kepala penjara dan semua anggota keluarganya pun menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka memberi dirinya untuk dibaptis. Mereka sangat bergembira. Karena sekarang mereka telah menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Paulus dan Silas pun kemudian meninggalkan tempat itu Dan pergi ke rumah-rumah umat percaya lainnya. Anak-anak, demikianlah cerita rohani pada sabat hari ini. Sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil melalui cerita pada pagi hari ini. Nyanyian itu terdengar dari dalam ruang penjara pada malam hari. Ya, meskipun Paulus dan Silas disiksa bahkan harus sampai masuk ke dalam penjara. Tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Dan peristiwa malam hari itu ketika Paulus dan Silas tetap berada dalam penjara walaupun rantai mereka telah terlepas. Dan hal ini kemudian membuat kepala penjara dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena kesetiaan mereka. Anak-anak seperti Paulus dan Silas, Marilah untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan anak-anaknya yang selalu setia dan percaya kepadanya. Dan kiranya kehidupan kita akan menjadi saksi tentang kasih Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sebagai ayat perenungan dalam ruang cerita rohani anak pagi ini diambil dari kitab kisah para rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Anak-anak mari berdoa menyanyikan pujian kepada Allah sehingga orang-orang di sekitarmu akan mendengarkan dan bahkan mengenal siapa Yesusmu. Mari bersaksi bagi namanya seperti lagu berikut ini. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.